Intro Pak, siapa itu pemirsa penonton? Aku dari tadi mau mulai itu punya saya Kalian gak tau kan dia jinjit satu kakinya udah tadi kan Gak tau kan, buru-buru pake sepatu deh tadi gak masuk-masuk kakinya gak tau kan Jinjit satu gak apa-apa, biarkan satu segmen dia jinjit ya Baik Kalian tidak merasa penderitaan saya Ini seriusan, masa aku kayak begini masuk TV Pak yang bener Ya udah, gak apa-apa Pak, ini banyak tamu yang terhormat Oh banyak tamu-tamu polisi, gak apa-apa itu barang bukti tadi Pak ya Kita mau bahas tentang gitu Sadis banget masak-tamu sengklek begini sih Pak Kita mau bahas tentang berita kemarin yang sedang viral Betul kan Iya Pak Yaitu polisi dimaki-maki sama emak-emak Padahal saya udah bilang sama polisi-polisi dari dulu kalau saya buat acara Jangan lawan emak-emak, lu masih ngawan emak-emak Aduh Asisten kiri, belok ke kanan Iya, udah kalau emak-emak ngomel, menurut lu kabur Atau pura-pura jadi polisi tidur, meres iya aku lantai selalu si mama eh saya dulu pernah loh tapi saya enggak terima waktu itu saya ngebut dulu ngebut di jalan po di jalan raya saya ngebut 180 km per jam di tanda 90 km per jam oh itu melanggar dikejar sama polisi lalu di stop ya saya marah-marah lah kok marah-marah ada juga ngebut kejir saya berarti ngebut siapa polisi udah sewa jalan baik-baik dikebut sama dia dikejar salah saya ditilang jadi bilang siapa mau saya panggilin mama yang kemarin oke kita lihat deh ada headlinenya ya ini adalah Aiptus Utisna saya nonton videonya sih saya kesedih lihatnya nah ini adalah video seorang ibu mengamuk dan merobek baju minta maaf Dora Natalia menangis dan cium tangan Aiptus Utisna Oke Dora Natalia ini mungkin dia lagi bertualang ya akhirnya kapal dan Metro Jaya beri penghargaan terhadap Aiptus Utisna permisi Pak ini bukan Dora Dora explore apa spoiler Dora apa yang kamu ya katakan peta katakan peta ya mungkin dia nyari petanya nggak ketemu kamu 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 polisi siapa tahu coba kita lihat aja dulu ketika Dora sedang marah-marah dengan Bapak Kutisna coba lihat kita putar kita panggil mereka ya buat apa yang kamu katakan peta ya udah, 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 udah apa-é, udah. terima kasih untuk siapa teman-teman, teman-teman, teman-teman. teman-teman, 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 teman-teman. selamat menikmati nah itulah tadi ketika Ibu Doran menarik-menarik baju Bapak Sutisna ya ya Pak begini aja deh Pak biar enggak simpang siur gitu beritanya Pak gimana kalau kita langsung undang Pak undang siapa tukang angkotnya Pak supir angkot Pak enggak siapa Aibtu Sutisnanya Pak dengan baju barunya pastinya ya kita mau kita undang Aibtu Sutisnanya silahkan masuk Aibtu Sutisna apa kabar Pak Oke ini baju baru yang kemarin dijadiin barang bukti robek Pak robek silahkan duduk Pak silahkan duduk setesnya Oh favor Pak saya kehilangan sepatu saya satu Pak ini pelakunya sudah ada di tepat bisa tolong langsung di kondisikan hilang disulat ya hilang saya ngobrol dulu ya Bapak ngobrol saya ciri sepatu ya ya oke oke apa kabar Pak baik itu Pak kemarin saya nonton videonya ya lucu sekali tuh tapi ada keluar beritanya banyak jadi ada ada beberapa versi kan ada versi dari Bapak ada versi dari ibu doranya ada versi dari orang ada kakaknya atau adiknya ya nulis juga ya adiknya adiknya nulis juga nah ini saya mau nanya kalau dari sisi Bapak kronologinya tuh seperti apa sih Pak jadi pada waktu kemarin itu kan saya pagi-pagi jam 6 sudah berdiri di lapangan udah beli di lapangan jadi untuk mengatur lalu lintas dari arah kampung Melayu itu ya memang pada waktu itu memang padat sekali memang karena ada galian ada galian di gorong-gorong itu jadi lalu lintas tersendat dari arah kampung Melayu itu ada mobil dan beliau juga tidak melanggar terlalu lintas memang berjalan seperti biasa cuma pas di depan saya itu ya maki-maki saya ya sebuah Dora itu iya enggak gua deh gorong-gorong tapi ya biasa-biasa aja jadi anda lagi jaga lalu tiba-tiba ada mobil Iya ada mobil dimana belakang anda samping di depan di depan di depan saya persis di depan saya berhenti buka kaca maki-maki saya makanya saya samperin kenapa udah dimaki-maki Iya maki-maki tuh maki-maki tuh definisi maki-maki tuh seperti apa ya kurang baguslah untuk melontarkan kata-kata seperti itu ke maksudnya gini maksudnya kata-katanya tuh eh kotor atau kebun binatang atau kotoran di kebun binatang atau yang mana nih yang mana ya maki-makinya itu ya seperti tadi Pak Didi ngomong ya kebun binatang lah seperti itu jadikan enggak pantas itu rusak lu siapa tahu eh Pak polisi cenderawat sih kamu berarti kebun binatang yang pinggiran semua dikata-kata ya yang biasa dikatakan orang-orang lah yang biasa dikatakan orang-orang ketika kebun binatang saya penasaran itu yang rekam siapa Pak itu kan ada yang rekam tuh ya kebetulan kalau kita lalu lintas Pak khususnya lalu lintas selalu kalau penempatan anggota di lapangan itu selalu berdua jadi direktur lalu lintas selalu menempatkan pagi-pagi selalu harus berdua harus berdua karena ya terjadi kayak begini kan ada rekan anda betul kan anda kok jahat ya anda digituin direkam bukan ditolongin jadi dia ketika anda dipukul itu direkam gitu betul pas ngerekam ya pikiran saya kan enggak 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 yang buat yang lain-lain dan istilahnya pure untuk hanya sebagai konsumsi kita jadi kalau suatu saat ada pertanyaan pimpinan dari pimpinan ini loh buktinya jadikan ada pembelaan buat diri kita sendiri ya ya nyebarin siapa Aduh enggak tahu udah Pak kan ada di handphone kawan anda itu iya yang teman anda nyebarin itu enggak tahu yang jelas enggak yang jelas tidak ya oke ini ngasih lihat orang diambil file-nya ngasih tutup nih lihat nih waktunya dikebukin ibu-ibu itu oke oke tapi ini menarik ceritanya karena eh ini sebenarnya kronologisnya masih panjang karena setahu saya ketika di stop terus eh ibu ini tiba-tiba marah-marah sampai turun ke jalan betul enggak di stop Pak jadi beliau tuh berhenti sendiri ya ibunya berhenti berhenti sendiri buka kaca sebelah kiri maki-maki saya kan saya samperin kenapa kok ibu maki-maki saya salah saya apa seperti itu oke salahnya apa makanya tapi tetap aja maki-maki tetap di maki-maki menurut menurut beliau itu salahnya apa tahu kalau menurut beliau ya ya nggak boleh di situ Anda nggak boleh di sana iya karena kan saya ada mau diundang ke rumah kali kita bahas lagi ini masih panjang ya saya mau tahu kenapa marah-marahnya tuh kenapa itu marah-marahnya kenapa dan katanya sampai handphone Anda diambil kunci mobil wap panjang lebar selain satu ini ya kita ada asal maghrib dulu dan mana-mana tetap di hitam putih kita masih lanjut lagi dengan Bapak Sutif Nah jadi Ibu Dora ini berhenti mobilnya tiba-tiba buka kaca marah-marah sama dengan Anda Anda dikatakan tidak boleh berdiri sana itu Anda Anda sekenapa berdiri sana maksudnya kenapa saya kebetulan saat ini di BKO kan di Satgas Transjakarta jadi intinya saya mensterilkan jalur Transjakarta nah menurut beliau anda harusnya berdiri dimana harusnya kata beliau itu berdirinya hanya di depan sana di depan sana juga saya enggak tahu depan sana mana yang mana juga saya nggak ngerti karena kan setiap pembagian kan udah ada masing-masing tugasnya di sini di sini di sini jadi ada udah ada pos posnya seperti itu Anda udah mengatakan udah menjelaskan sudah lalu ya tetap maki-maki saya malah tambah parah maki-makinya maki nombor sampai turun di mobil katanya ya karena beliau turun ke dari mobil itu karena saya akan bermaksud untuk memfoto plat nomornya mobil beliau untuk dokumentasi saya kalau terjadi sesuatu saya punya barang buktinya seperti itu saya foto beliau nya keluar ya diambil telepon saya sama ibu diambil iya gimana ambilnya diambil begitu aja saya juga nggak ngambilnya tahu-tahu udah ada di tangan dia udah 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 dia main sulap ya saya juga bisa main sulap Pak Toto ada di tangan saya terus kan ketika ketika terus cerewet kedengaran ketika Anda diambil dia ngomongnya apa ya udah diambil gitu aja Pak diambil gitu aja cuma saya ngomong tolong ibu klarifikasi eh kenapa ibu maki-maki saya 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 selalu mengatakan seperti itu terus ada ngambil kunci mobilnya juga jadi ceritanya pas beliau nya ke mau masuk lagi ke dalam mobil saya kan kekeh minta klarifikasi kenapa saya di omel-omelin sama si ibu itu dimaki-maki begitu ibunya buka pintu kan kaca mobilnya kan nggak ketutup pas kuncinya itu itu yang jantol di tempatnya itu ya saya ambil kuncinya ibu klarifikasi dulu baru sekoncinya saya kasih handphone dimana handphone masih di si ibu oh masih masih jadi si ibu megang handphone saya saya megang kuncinya minta klarifikasi itu kerana tuh Pak gimana bapaknya bahasa ini bapaknya dan ada itu harus itu dipukulin ditarik-tarik dari situ mulai dipukulin dipukulin sampai saya nyebrang ke jalur Transjakarta saya mengatakan sama si ibu karena tingkat emosinya cukup tinggi jadi saya ngomong sama ibu kalau memang ibu benci dengan polisi kesal sama polisi kesal dengan kemacetan ini silahkan dan ibu lampiaskan ke saya akhirnya si ibunya ya nonjokin saya udah papu-papu anda diam aja saya diam aja dirumah gitu Pak sama-sama hahaha 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 oke 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 Pak ini katanya Ibu Dora sudah minta maaf ke Bapak betul ada gambarnya udah minta maaf ke Bapak betul jadi maafin nama Bapak dari semenjak kejadian itu juga saya sudah ikhlas memaafkan ibu Dora ya kebetulan dengan itikat baiknya ibu Dora dan keluarga datang ke kantor kami untuk permohonan maaf ya udah saya maafkan tapi apakah hukumnya masih berjalan kalau hukum proses ya tetap lanjut itu kan kewenangan untuk penyidik Oke Anda punya berniat untuk menarik tuntutan ya sampai saat ini ya berjalan aja dulu silahkan nanti penyidik yang bisa ini mau jadi tetap berjalan ya Pak berjalan untuk hukum tetap berjalan untuk hukum tetap berjalan dan oke dan harap secara pribadi saya sudah memaafkan Bu Dora udah dimaafkan dan katanya Anda mendapatkan penghargaan betul sebagai polisi tahan banting dikebukin mampak loh jarang polisi dikebukin mampakan jarang banget sebab penghargaan sebagai ya dari Pak Kapolda memberikan apresiasi yang yang luar biasa sama saya penghargaan yang bagi saya ya anugerah buat saya daripada direkur lalu lintas juga saya diberikan penghargaan yang luar biasa saya diberi diberangkatkan umroh Pak diberangkatkan umroh mungkin diberangkatkan umroh dalam mengertian supaya Bapak Tisna ini lebih sabar lagi terkenal tapi ibu-ibu Oke pertanyaan saya sebelum saya beri Pak apakah sekarang Bapak kalau ketemu ibu-ibu itu agak ngeri enggak juga oh enggak juga enggak trauma itu ngerti ibu-ibu tak enggak biasa aja Pak biasa aja biasa jadi enggak ada takutnya sama ibu-ibu sekarang enggak Nah itu salahnya Anda enggak Pak kalau gitu kita bayar jaman-mana tetap di hitam putih bali hitam putih saya masih bersama Bapak Sutisna ya seorang polantas yang eh dikebukir sampai ayu Mama ya itu pada saat dipukul itu dipukulin ya dipukul ini ada yang luka nggak ada 2 jaman belakang sini kena bisa bekas cakaran semua Anda di cakar-cakar juga gimana di rumah itu mama ya oke tadi tuh Anda dicakar Anda diam aja nggak nggak berusaha untuk menetralisasikan untuk untuk megang tantangannya untuk untuk gimana gitu enggak Pak jadi saya udah apa biar dia puas kalau saya ngelawan tentunya mungkin ya lain ceritanya makanya saya lebih baik diam dan diam enggak usah enggak berapa enggak enggak mau ngelawan itu endingnya gimana sih karena videonya nggak sampai habis lagi gimana dia masuk mobil pergi ya terakhir itu setelah mokulin saya sudah puas tingkat emosinya udah rendah menurun baru saya kasih kuncinya silakan Ibu jalan setelah jalan pun masih saya ikutin takutnya dia tingkat emosinya naik lagi nanti nabrak-nabrak kan kasihan orang Anda ikutin dengan apa dengan motor Oh kebetulan kan saya pakai motor nah handphone anda gimana sebelum Ibu itu masuk ke mobil handphone saya dilemparkan handphone dilempar ke tanah ke jalur busway rusak Alhamdulillah hahaha hahaha Anda ikutin pakai motor pakai motor sampai berapa lama sampai jarak sekitar satu kilo lah tapi juga si ibu Dora itu tau nggak ngerti kalau ibu-ibu Dora itu diikutin sama saya nggak ngerti begitu udah satu kilo bawa mobilnya normal tidak akan mencelakakan orang lain baru saya lepas itu sendirian di mobil dia sendirian 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 Oh oke oke tapi sebenarnya sebelumnya ini pastinya juga katanya pernah mendapatkan penghargaan karena melakukan berapa hal contohnya satu penangkap pelaku penodongan iya betul dimana posisi di jalur situ juga cuma agak maju di depan kampung pulau nya persis Oh ya gimana ceritanya ya ada penodongan ya kita hentikan sudah dapat satu satu tersangka dapat satu tersangka setelah dikembangkan semua sama Polres Jakarta Timur akhirnya ya ketanggap semua ketanggap semua berarti anda menangkap pertama kali yang pertama kali saya menangkap Oke Oke jadi anda ketika kalau penodongan di jalan gitu semua itu sebenarnya pekerjaan dari Polantas bukan semua polisi harus-harus bisa jadi di saat ada terjadi penodongan kita bersuha untuk menangkap Oke untuk menetralkan hal tersebut ya gimana Pak lebih gampang berhadapan dengan penodong pada saat itu atau dengan emak-emak itu kalau untuk lebih gampang lebih gampang sama yang penodong itu udah jelas jadi tindak pidana kalau ibu-ibu ini kan nyakarin susah itu ngelawannya juga susah susah iya ada terima aja gitu ya ya saya terima aja oke dan nggak trauma ya pokoknya ya oke baik jadi Anda tahu kalau misalnya anda dia tugas di daerah mana Pak saya kebetulan dem saya kesatuan saya di di telantas polda Metro saatnya saat patwal patwal polda Metro kebetulan saya sekarang di BKO kan di Transjakarta Oke ya jadi saya untuk mensterilkan jalur Transjakarta Oke baik jadi kalau anda lihat pasusnya di jalan-jalan dan anda ibu-ibu silahkan ya boleh turun minta foto sekalinya karu yang apa-apa lah ya ada polisi Pak ini ada polisi ada lagi kenapa polisi hantu 12 tahun tinggal di sekitar pemakaman Pak saya nggak yakin dia ini masih berwujud manusia apa jelmaan Pak mungkin polisi ini ikut Aji Yulia Jalik aja uji-uji itu snafra ikut uji nyali-uji nyali ikut masih dunia lain nah mungkin beliau ke sini karena acaranya udah nggak ada itu masih dunia lain Kenapa Masya kenapa acara masih dunia lain udah nggak ada Kenapa karena hantu-hantunya udah nggak mau kompromi masuk syuting gitu kalau dia ngadil iya aja gua nggak dibayar rating tinggi itu Oh iya coba panggil saya pengen tahu bener nih pak bener 12 tahun pat tinggal mantu yang apa-apa udah biasa artinya udah kita undang aja itu Widodo silahkan silahkan ngambang enggak enggak ngambang menempel napa-napa oke duduk mbak silahkan hantunya ya boleh hantunya peminjang kursi pak eh kursi bantau sini bantau Oke Pak katanya 12 tahun tinggal di pemakaman lama mikirnya Pak ya oke mungkin bener nggak antara nangis dan tidak ini tapi saya menyebutkan Alhamdulillah dulu Alhamdulillah karena masih bisa menempati di area mahkom umum Kerapya tempatnya itu 12 tahun kurang lebihnya ya kok bisa disana karena terpaksa dan keadaan keluarga keluarga masih banyak enggak istri anak istri anak ikut saya di pemakaman di pemakaman tega ya Bapak kalau si anak kecil paling bontot ini saat tinggal di sana ikut dengan neneknya ini sementara kalau siang bermainnya ya di itu di makom itu karena karena ya keadaan keadaan tempat tinggal tempat tinggal tempat tinggal di area mahkom umum ah maaf nih setahu saya bukannya polis itu dapat rumah dinas ada untuk pimpinan sudah menyediakan cuman saya tidak kebagian karena apa sudah ditempati semua udah ditempati sih ya kalau saya istilahnya ingin menempati kan enggak ada karena semuanya sudah ditempati jadi anda tidak kebagian kenapa pilih tinggal di tempat pemakaman itu kalau udah ini saya tidak mau merugikan orang lain disitu di area mahkom milik pemerintah semula dulu itu tanaman pohon pohon bambu waktu itu tinggalan nenek ya pebatas tanah itu dari pohon bambu lama-lama bambu semakin besar nah itu saat tebang saya robokan saya jadikan tempatnya rumah jadikan tempatnya rumah tapi sebelumnya saya sudah sama bilang kepada kepala desa bahwasannya rumah tanah itu saya tempati namun untuk lurah mengizinkan dan diizinkan iya saya oke ini ini ada rumahnya ya oke Bapak bentuk rumah kan Pak bukan bentuk beda itu dendeng atau rumah atau gimana atau ya rumah kalau dikatakan layak-layak ya Pak ya cuman rumahnya layak rumah area nya ya enggak layak terutama untuk anak-anak saya kalau saya enggak masalah namun kalau anak-anak pasti tekanan batin atau don Bapak punya tetangga enggak tetangga orang-orang itu orang nyata terus namun kalau ibu menginginkan Bapak menginginkan kaplingan saya penjual banyak XP 21 habut 80 perh noticeableрах sapunya kapelingan roti 21 mongo kok lebih makin apakah kalau uang muka saya nanti uang muka enggak enggak Bible aja nggak maaf aman 10iannya Pak Polisi Oh iya ya itu kalau tinggal di sana itu anak-anak kan tinggal di sana kata anda itu anak-anak gimana diajek sama temen-temennya itu pasti ya di dengan rekanya diajek sebelum dengan rekanya Hai ciptaan ilahi yang lain juga ikut musik diganggu hantu-hantu sejenis toyol gitu tuyul nggak tinggal di pemakaman dibintar ya itu harumah Bapak ya bercanda Pak terus kalau ini sasaran itu anak saya diganggu ini gimana ganggu ya penampakan penampakan makan ini kebetulan istri saya ikut kesini disana kalau ada penampakan itu memanggilnya ibu-ibu itu penampakan tuh dipanggil ibu bukan gitu anaknya memanggil ibu kalau ada tolong ya tolong ya Oh penampakannya kan duduk kursi seperti ini contoh si anak saya tuh kalau malem istilahnya bangun tidur ingin kencing kan gitu kan tahu-tahu yang diliwati ada Hai duduk di kursi anak kan enggak tawa selusulnya kan kaget Oh coba tanya anaknya mana-anaknya pernah ya anaknya mana-anaknya Pak Widodo bukan anak istri saya yang sini anak saya enggak 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 sempat istrinya mana oh itu istrinya pernah lihat pernah lihat itu penampakan kalau nampak tuh duduk di kursi udah pernah lihat penampakan Bu lihat apa penampakan penampakan enggak enggak pernah nanti anaknya pernah ya pernah enggak saya waktu itu ibu iya kamu gitu ya hehehe kan anak kecil nggak tahu bilang apa mu anaknya Bu ya bilang Bu saya takut kenapa nggak takut itu ada orang hitam gimana itu di sebelah enggak apa-apa itu teman-mana itu juga ada orang hitam duduk udah lama disini jadi udah udah biasa dong kalau saya ini sudah biasa tapi kalau anak jelas belum biasa belum biasa biasa Oke baik Oke disini ada Bapak Kapolres duduk di bangku penonton Iya apa kabar Pak boleh kita tanya di patah dikatanya bahwa 12 tahun Aptu Widodo tinggal di kuburan karena nggak kebahagiaan rumah dinas itu gimana ceritanya Pak itu terima kasih Bang Deddy awalnya saya juga tidak tahu kalau Aptu Widodo ini tinggal di makam kebetulan semenjak Pak Kapolri menjanankan program promoter kami bekerjasama dengan pengembang untuk membangun perumahan Bayangkata Residen dan Pak Widodo ini salah satu yang membeli satu bulan setelah pembangunan saya apelkan anggota dan saya minta salah satu ini untuk menyampaikan apa kira-kira manfaat dari perumahan Bayangkata Residen itu saya tidak tahu tahu Pak Ramlan Widodo tampil ke depan dan menyampaikan manfaat Bayangkata Residen ini sangat eh berguna sekali buat anggota sangat bermanfaat sekali karena sudah 12 tahun saya tinggal di pemakaman penyampaiannya Pak Widodo waktu itu saya tidak tahu sama sekali kalau Pak Widodo ini sebelumnya tinggal di pemakaman nah setelah itu saya kunjungi kediamannya Pak Widodo dan memang eh sangat memprihatinkan sekali eh lingkungannya karena terhampar luas di depan pemakaman kalau kita bangun pagi biasanya buka cendela melihat taman kalau Pak Widodo ini bangun pagi buka cendela yang dilihat pemakaman itu seperti nambut nisan Oke tapi kenapa bisa enggak kebahagiaan waktu itu Pak eh kalau rumah dinas yang disediakan oleh dinas Mas itu emang sangat terbatas Oke asrama sangat terbatas sementara anggota Pores Rembang itu ada sekitar 798 Mas baik 798 yang menempati rumah dinas asrama itu tidak lebih dari 100 Mas nah boleh saya potong kalau sekarang bagaimana akhir-akhir ada solusikah eh dengan adanya program pembangunan Bayangkata Residen ini kami bangun 80 unit Alhamdulillah anggota-anggota yang tidak memiliki rumah diutamakan pada anggota yang tidak memiliki rumah ini sangat terbantu Mas karena memang harganya sangat murah dibandingkan dengan perumahan yang sama tipenya perumahan yang eh seluas dan tipe yang sama itu pasaran dirembang 280 juta tetapi untuk anggota hanya 125 juta Mas dan beliau termasuk salah satu yang betul-betul Mas yang sudah ikut Oke baik-baik Terima kasih banyak Pak Pak saya mau nanya sama Pak Sutisna boleh-boleh Pak Sutisna lebih takut mana ketemu hantu atau dicakar emak-emak saya lebih takut ya ketemu sama ibu-ibu yang nyakar dari penyakarnya lah tetap ya tetap oke mamanya karabah hantu kalau saya ketemu maknya akan dengan hantu lebih baik ketemu hantu lah ya ketemu hantu lah lebih serem mamanya karabah nyakar ya betul makanya polisi-polisi itu nyadar dong kalau ketemu mamanya karabah diam aja udah gitu wali gitu kalau bisa oke jangan marah-marah tetap di hitam putri ya akhirnya teman-teman polisi disini dan kita masih punya satu bintang tamu lagi Pak apa itu tapi saya bisa mencerita dulu Pak jadi kemarin saya jalan-jalan ke mall terus saya beli gorengan Pak jalan-jalan ke mall beli gorengan tuh aja udah nggak masuk akal di depan malnya kan ada pinggir jalan gitu Pak saya lapor tuh saya beli gorengan Pak terus terus saya malah ditangkep sama tukang gorengan gitu Pak kok bisa sambung bilang saya laporin polisi ya saya ini polisi kata gitu Pak komik kata kukih Halo orang tukang gorengan saya polisi kata gitu Pak Wah aku pikirkan orang PA gitu ya Pak ya enggak bener polisi-polisi kalau kamu dipikir calok kayaknya Iya saya disangkat calok Pak ada orangnya di sini ada panikmu saya undang panggil suruh tangkap kamu ya enak aja jangan pasang pancah loh langsung saja kita undang tukang gorengan Pak ya tukang gorengan ini dia itu silahkan silahkan ternyata polisi beneran polisi beneran Oke jadi tukang gorengan Bapak kok kemarin jadi tukang gorengan sih Bapak kan polisi viral jadi tukang gorengan gimana ceritanya Pak ya sebenarnya untuk tugas untuk bertugas untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Pak Kapolri bahwa di kantor pelayanan publik harus sudah tidak ada yang namanya calok maupun pungli selanjutnya Bapak kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh Bapak Kapol Buda Metro Jawa maupun Pak Direktur lalu lintas selanjutnya memerintahkan Bapak kasih SIM untuk membuat membentuk tim sus tim khusus untuk memberantas yang namanya calok maupun biar lebih bebas dan lebih luas ada menyamar intinya ya betul dan ini kita sendiri atau itu saya sendiri pasti ide sendiri betul itu berobaknya segala gitu saya waktu itu pinjam pinjam Iya dari tukang gorengan yang dagang di situ Anda beneran jualan pada saat itu jualan betul jualan betul dapat wakil juga dapat uangnya hahaha jadi anda nyamar jadi tukang gorengan supaya melihat calo dan pungli betul untuk kalau banyak ada tertangkap bahkan yang itu bukan hanya calo yaitu penipu penipu contohnya penipu itu contohnya orang datang ke satwas dan mogot dengan maksud dan tujuan lain bukan untuk membuat gym namun sengaja dia punya maksud tertentu contohnya dia datang sanggup menjanjikan kepada orang untuk membantu membuat gym ternyata setelah uang yang diminta diserahkan dia berusaha melarikan diri siap itu sampai ketahuan semuanya sampai ketahuan nom nom segala ada oklum ada ada juga ada ketahuan juga ketahuan dan sudah diberikan tidak akan oleh sudah diberikan tindakan oleh pimpinan saya siap oke nah ada yang ngenalin anda nggak pada saat anda nyamat ada yang ngenalin ada yang enggak iya saya berusaha untuk bersembunyi dengan menutup wajah lah entah bagaimana saya biar mereka tidak iya dan dia biar tidak menegur saya sebelumnya pernah menyamar jadi tukang sampu jalanan betul selama lima tahun dan berapa tahun ya kurang lebih ya satu tahun satu tahun dia tukang sampu jalanan iya sama dengan kasus yang sama dengan kasus yang sama oke nah Bapak tahu nggak berita Bapak jadi viral di media online saya enggak tahu sama sekali enggak tahu enggak tahu infonya tahu karena ketika kita baru menghubungi Bapak Bapak baru tahu bahwa berita Bapak ada dimana betul-betul betul iya nah oke Hai ini kan berita Bapak udah ada dimana mani Pak siap berita online terus sekarang kan diundang di hitam putih ya Pak ya masuk TV mukanya gitu habis ini Bapak mau nyamar jadi apa Pak Ayo kita ya membuat kreasi lagi bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan situasi saat ini di kantor pelayanan SIM apabila ada pengaduan-pengaduan lagi dari masyarakat ya kita melakukan kreasi lagi kamar jadi tukang parkir contohnya saya pernah jadi tukang parkir pernah pernah nanti disamperin Pak minta boteng di hitam putih apa gitu permak muka aja Pak hehehe gitu Pak gede atau kalau enggak tompelnya bentuk lope gitu Pak gajis gagap dong apa gitu Pak ya mungkin nanti ganti peran dengan kita kan satu tim-tip ya jadi satu bisa minta ya mungkin yang lain yang belum muncul yang belum ini saya mau tanya Pak siapannya itu bisnis gorengan perhari berapa ya kadang Rp80.000 pernah dapat Rp120.000 lumayan umpah ya waktunya saya serahkan kembali ke si pemilik iya kan pindah pak pinjem ke tukang gerobaknya bapak saya itu beropak bapak saya lumayan lho iya anda gak punya tujuan untuk meneruskan dagangan gorengan ya nanti profesi sih tukang gorengannya kasihan nanti tadi bersaing sama saya oh iya iya tapi ternyata lumayan dapet ya Pak Bapak banyak makan gorengan kayaknya ya Pak enggak enggak kalaupun makan saya bayar makan bayar makan bayar oke oke jadi itu gimana kalau misalnya keluarga Anda tahu istri anak gitu enggak tahu enggak tahu enggak tahu Nah anda keluar dari rumah pakai baju polisi baju brema Oh baju brema terus langsung dandang seperti tukang gorengan Iya apa aja tuh dandangnya apa ya biasa baju baju biasa aja baju biasa iya bagian prema Oke iya tapi ya yang kira-kira selainnya tukang gorengan ini pakaiannya kayak apa akan saya mempelajari gitu pelajari tukang gorengan ya oke baik luar biasa sama luar biasa keren kita dua akan saya mudah-mudahan kreasinya makin kaya ya jadi lain kali bapaknya nyamar kita enggak tahu gitu ya jangan-jangan tukang bakso di depan polisi pak nyamar siapa tahu lupa bener juga bisa jadi iya bisa jadi nanti Bapak jadi calon pura-pura ya pokoknya sekarang setiap kali ada tukang politikal politik gitu ini gila dong kita oke kita lanjut lagi saat ini penjaman-penjaman tetap di hitam ya karena bintang tamu kita semuanya polisi kita akan melakukan survei survei yang dilakukan pada 100 penonton yang ada di studio kita nah ini menarik karena surveinya ini juga tentang polisi dan juga tentang orang-orang yang berhadapan dengan polisi kebetulan di sini ada bapak-bapak polisi juga duduk di penonton Oke jadi permintaan saya begini Pak Anda akan mengikuti surveinya tapi Anda harus melepaskan jubah polisi Anda dan menjadi orang biasa pada saat ini Oke pertanyaan pertama itu tinggal di pecah saja A atau B ya ada ada pilihan ya disitu pertanyaan sederhana ketika satu saat Anda terkena oleh terkena tilang oleh polisi lalu lintas ya Anda lagi jalan ke tilang sama polantas Oke apa yang Anda pikirkan akan Anda lakukan jujur ya A menerima telah tilang tersebut ya lalu mengikuti proses peradilan Hai sampai pengadilan dan sebuahnya Anda ikuti prosesnya atau B Anda berusaha untuk udah main di tempat nah ini kan pada tahu lah ya intinya ada main di tempat ya atau ikut hilang nih kita ikuti prosesnya silahkan pilih A atau B silahkan go dari seratus orang kita akan lihat jawaban mana yang lebih banyak Pak jadi mengikutin tilang atau minta damai di tempat kan banyaknya orangnya kadang bukan salah polisnya juga orangnya minta damai di tempat sudah 19 detik 18 detik kita akan dia jawabannya langsung live sebanyak apa itu adalah pilihan mereka ya dan mana yang lebih banyak mana yang lebih banyak kalau yang lebih banyak biasanya itu pilihan yang majemuk ya jadi itu yang normal pilihannya harusnya kalau lebih banyak waktunya 210 Oke dan kita akan lihat hasilnya hasilnya adalah hasilnya 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 adalah ini tablet saya rusak ya A 83% B 17% jadi mengikuti proses peradilan sesuai dengan seharusnya 83% yang mengatakan hal seperti itu luar biasa luar biasa ternyata pada baik-baik ya kayaknya karena ada bapak polisi duduk di tengah-tengah ya jadi mereka jawabannya seperti itu cuman saya mau tahu ini saya mau saya mau tanya aja coba saya mau jujur disini ada 17% yang menjawab damai di tempat coba saya pengen tahu ada nggak orang yang jujur karena kita punya datanya siapa sebenarnya yang menjawab itu tapi kita pengen tahu jujur aja siapa yang menjawab damai di tempat oh oke coba kasih lagi rambutnya nih satu yang cowok satu yang cewe coba kasih kasih gitu damai di tempat ya oke ya siapa aja oke kenapa damai di tempat oke ini kan konteksnya saya lagi luar kota gitu daripada ribet damai di tempat aja gitu oh daripada ribet damai di tempat soalnya kan ini terburu-buru oh terburu-buru iya coba mas yang bawah kenapa soalnya kan kalau ngurusnya itu kan biasanya kan ada janjian tanggal berapa itu kan 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 nggak tahu nanti kalau tanggal itu sibuk atau tidak kan jadi lebih baik baik damai aja di tempat lebih baik damai di tempat oke yang perempuan tadi mana tadi nah oke kenapa damai di tempat males ribet males ribet ya jadi baik damai di tempat ya oke kita sudah punya 3 tersangka ya yang bisa anda capture fotonya videonya bisa anda lihat di youtube ya jadi buat bapak kepolisian silahkan anda proses lebih lanjut lagi baik terima kasih sehingga tapi saya nanya dengan positif Bapak pernah dapet kasus damai di tempat enggak enggak pernah saya langsung bilang aja tapi pernah ada orang Pak damai aja lah Pak banyak banyak Anda nggak mau nggak mau gimana nolaknya lebih manfaat uang ini buat bapak daripada buat saya Saya lebih baik Saya kasih tau penjelasan Pelanggarannya apa Jalan-jalan sesuai prosedur Kalau yang minta damai di tempat emak-emak nanti Enggak Kita lihat Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya Jika kalian berada dalam keadaan Macet di lalu lintas Macet di lalu lintas Menurut anda ini macet setak jalanannya Menurut anda Sepengetahuan anda pada saat ini Siapakah yang lebih membantu Di jalanan tersebut A. Polantas Atau B. Polisi cepek Kalau polisi cepek Yang parkiran yang kasih uang cepek Yang selalu jalan-jalan-jalan Jadi siapa yang lebih membantu Selama anda melihat Apakah A. Polantas Atau B. Polisi cepek Saya yakin Polisi-polisinya pasti bilang polantas Tapi kita tahu yang Mereka 30 detik dari sekarang Silahkan Apakah A. Menurut anda Polantas Atau polisi lalu lintas Lebih membantu dalam keadaan macet Seperti tadi ya Pak Sutisna kan macet ya Atau disitu ada polisi cepek nih Kadang-kadang polisi cepek udah banyak Segerombolannya tuh Satu, dua, tiga gitu Pak Lebih banyak dari polantas kadang Pak Nah iya Karena kan mungkin gak tersebar Kalau polisi kan harus ngatur yang mana-mana Polisi cepek ini ada di mana-mana Terus kan udah gak mau cepek Pak Sudah seribu kali Pak Sudah seribu Lebih baik dipekerjakan di satuan polisi Jadi polisi cepek di buku polisi Oke Nol kita lihat hasilnya Apakah menurut mereka dari seratus orang yang mengikuti pertanyaan ini Apakah polantas lebih membantu atau polisi cepek lebih membantu Oh polantas lebih membantu Oke Penonton kita hari ini Ini ya apa namanya Peres semua ya Karena ada polisi gitu Pak Karena ada polisi duduk samping Coba polisinya kita buang kita pinggirin kesana Oh beda jawabannya Biasanya begitu Coba saya tanya sama penonton Yang bilang polisi cepek siapa Coba jujur tolong Oh dia lagi orangnya Dia lagi coba Oke ini ada wanita disini Paling depan coba Kasih mikrofonnya Kenapa polisi cepek Karena tadi sewaktu perjalanan kesini kan jalan kaki Tadi? Iya ketika itu kan macet tuh Mas Jadi ketika ada juru parkir itu tadi yang bayar itu Dia lebih membantu Lebih membuat lalu lintas lebih lancar seperti itu Lebih membuat lalu lintas lancar Iya Anda lihat sendiri? Iya saya lihat sendiri Oh anda lihat sendiri Yang lain juga? Oke oke Di foto polisi cepeknya seperti apa enggak ya? Tidak Oke Boleh enggak sekali aja Kasih ke Bapak Kapolresnya mikrofonnya? Anda aja enggak sih Anda kan yang tadi bertindak tuh Melihat polisi cepek itu Mungkin saya mau pesatu pertanyaan Kita melihat sendiri bahwa banyak polisi cepek di sejalanan Dan itu kadang-kadang ngebantu juga gitu Pak Nah pada saat itu terjadi Di mana polantas-polantasnya? Apakah memang kita kekurangan polantas atau bagaimana Pak? Sebenarnya begini Mas Kalau di Polda Metro sendiri Kami kurang paham Betul karena memang di sini Kemacetannya luar biasa Dibandingkan dengan jumlah anggota Kemungkinan ini Kemungkinan tidak seimbang Tapi kami mungkin lebih Pasnya dari Polda Metro Mas yang menjawab Oh iya iya Bagaimana Pak? Maaf Bapak pilih polisi cepek atau polantas? Polantas Oh iyalah Kenapa? Kenapa bisa kurang? Kadang-kadang kita mesti melihat Banyak polisi cepek di jalanan Iya karena memang Seperti disampaikan tadi Pak Kapolres Rembang Bahwa memang betul Di Polda Metro Jaya itu wilayah Wilayahnya cukup luas Dan memang titik macetnya juga cukup banyak Ini tidak sebanding dengan Jumlah personil yang memang tergelar di jalan Sehingga memang ada beberapa penggal jalan Memang yang tidak ditempatkan oleh petugas Dan ini dimanfaatkan oleh polisi-polisi cepek tadi Nah sebetulnya memang ini tidak diperbolehkan Karena memang mereka bekerja karena ada imbalan Jadi membelai yang bayar tentunya Jadi sehingga Di ragukan untuk keberadaannya Kalau bisa memang ini petugas Memang harus lebih banyak Di jalan-jalan demikian Artinya dari polis yang juga Menyadari bahwa masih kurang personilnya Dan akan terus memperbaiki untuk ke depannya Iya betul Oke baik Kita berikan tepuk tangan Buat semua polisi yang ada disini Luar biasa Thank you Terima kasih Mudah-mudahan ini sekali lagi memberikan kita inspirasi Seperti acara-acara kita sebelumnya Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak semua Ya terima kasih Pak Sutisna jangan kapok-kapok Kalau ketemu ibu-ibu ya Yang penting sabar Orang sabar tepos biasanya Kok tepos Pak? Duduk terus tepos kalau orang sabar Jadi kita Dan ini saya tadi melihat dari sini Adalah They are so patient Mereka sangat amat sabar Dan ketika anda sabar ketika masalah itu terjadi Kedepannya akan lebih baik Seperti yang tadi anda lihat Kalau seandainya Pak Sutisna tadi melawan ibu-ibu turi juga Mungkin ceritanya berbeda Mungkin akan merusak nama kepolisian Tapi ternyata apa yang dilakukan Karena kesabaran It's changed everything It's changed the whole story Melihat siapa karakternya mana yang baik Dan karakter mana yang tidak baik So I think we need to be patient In the moments of anger Because it will ask I keep you With a hundred days of tomorrow Saya diri Komunik Jika Jessica Inilah hitam putih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.